Intro Memasuki musim liburan pada Juni mendatang biasanya kawasan Danau Toba menjadi salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga maupun wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Oleh karenanya kapal motor penyeberangan yang berada di kawasan Danau Toba ini juga turut akan disibukan dengan membawa wisatawan dari parapat menuju pulau Samusir. Guna mengantisipasi agar tidak terjadinya kembali kecelakaan kapal seperti tahun lalu. Dinas Perhubungan Bidang Danau Kabupaten Simalungun mulai melakukan berbagai persiapan. Di antaranya melalui Kemenhub dilakukan pemeriksaan kapal atau ram cek baik dari segi kelayakan hingga ketersediaan safety jacket bagi penumpang. Nantinya pemeriksaan terus dilakukan setiap harinya oleh disub di setiap dermaga di Kabupaten Simalungun mulai dari dermaga Tiga Raja, Atsari, Mariat Permai hingga Pantai Bebas. Kabit Danau dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Himsar Siringgoringo menjelaskan pihaknya nantinya akan mendirikan Pospam Danau Toba yang bekerjasama dengan disub Provinsi, Kementerian Perhubungan, serta Satuan Pol Airut di Tiga Raja. Dan kemungkinan besar Pak di tanggal 29 kita akan melakukan Pospam. Dan di dermaga ini kita melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengelolaan, Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan, dan juga keunit Markas Pol Airut yang berada di Tiga Raja. Himsar juga mengimbau kepada para nakoda dan ABK kapal Danau Toba untuk tetap menyediakan alat keselamatan di kapal dan tidak mengangkut penumpang lebih kapasitasnya. Serta bagi yang membawa kenderaan roda dua, hanya diizinkan 12 sepeda motor untuk diangkut setiap kapalnya. Kita mengimbau kepada para nakoda dan ABK untuk tetap menyediakan alat keselamatan yang ada di kapal dan tidak melebihi kapasitas angkut untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kapal boleh mengangkut 12 unit kenderaan roda dua sehingga untuk menyimbangkan daripada kapal diatur sedemikian rupa anam sebelah kanan dan anam sebelah kiri. Sementara itu bagi warga yang hendak menghabiskan masa liburannya di kawasan Danau Toba untuk tidak perlu khawatir lagi. Pasalnya nantinya pemeriksaan dan pengawasan terhadap kapal penyeberangan terus dilakukan setiap harinya. Alex Ganda dan Untung Siombing, Sumut TV Terima kasih telah menonton!